Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi amarona bidzikrihi zikran kathira Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Saudara pemirsa Dimana saja anda berada Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan Ramadan Kesabaran Membuahkan kedamaian Betapa banyak orang yang ingin damai Dari situasi masyarakat Komunitas kecil hingga dunia Ingin sebuah kedamaian Ternyata Allah Maha pengasih lagi maha penyayang Allah hadirkan remodon Sebagai sarana Untuk menjadi orang-orang yang sabar Karena ternyata Sabar itu melahirkan kedamaian Saudara pemirsa Dalam sebuah doa dalam surah Al-A'raf ayat 126 Terkait dengan doa tentang kesabaran menuju kedamaian Ya Allah ya Tuhan kami Limpahkanlah kepada kami kesabaran Dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim Atau dalam arti berserah diri Kata Afri Alayna Yaitu melimpahkan Berikan Berarti yang kita minta adalah Kondisi Bimbingan Allah Terkait dengan bagaimana kita mampu Atau menjadi seseorang Yang bisa bersabar Karena ternyata Begitu kita berusaha sabar Allah tidak mengilhamkan Terkait dengan kesabaran Maka kesabaran itu Tidak akan pernah membuahkan kedamaian Jadi kata-kata Afri Alayna Ya Allah berikanlah kepada kami Kita meminta kepada Allah Kita berusaha Tapi meminta kepada Allah Agar kita Dilimpahkan kesabaran Kemudian Dalam sebuah kisah Para nabi dan rasul Allah juga Memberikan informasi Dalam Al-Quran Surah Al-Aqraf Yaitu pada ayat 128 Qa'la Musa liqaumihista'inu billahi wasbiru Musa berkata kepada kaumnya Mohonlah pertolongan kepada Allah Dan bersabarlah Ternyata Bersabar itu Merupakan Pakaian para nabi dan rasul Ingin menjadi orang yang besar Ternyata harus bersabar Ingin menjadi orang yang bijaksana Ternyata harus bersabar Trading terbesar di bulan Ramadan Ternyata membuat kita Harus mampu bersabar Jika ingin kita berdamai Dalam kehidupan ini Hadis Rasulullah SAW Ternyata terkait dengan sabar Orang-orang yang baik itu adalah Ketika diuji Itu bersabar Bulan puasa ini latihan kesabaran Bukan segera kesabaran terkait dengan menahan Terkait dengan makan dan minum Tapi kesabaran yang lain Karena kesabaran itulah Yang akan berbuah kepada kedamaian Mereka lah orang-orang yang mendapat kedamaian Karena hadis ini berakhir kepada Orang-orang yang bersabar Orang-orang yang bersyukur Orang yang memaafkan Ternyata merekalah orang-orang Yang akan mendapatkan kedamaian Dan kedamaian itu Harus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama Indikator sabar damai adalah Menjadi tenang di dalam hati Dalam merespon dari setiap yang terjadi Jadi damai adalah Kemampuan kita merespon Yang terbaik dalam kehidupan Dunia ini adalah Buah apa yang kita respon Ada kejadian Respon kita bagaimana? Jadi Orang yang damai Merespon sesuatu itu Dengan penuh tenang dalam hati Ketenangan Contoh kalau kita di Perjalanan Kemudian kita Sedang macet Ayo coba tenang Tenang dulu Kalau begitu tenang Itu akan mampu Membuat yang terbaik Kondisi Yang tenang Ketika Menghadapi situasi Berarti kita mencoba untuk mengalah Sedikit mengalah Membawa berkah Itulah buah kesabaran Dari berpuasa Jangan kita berpuasa Mulai subuh sudah start Begitu kita di jalan Sudah mulai berkata yang tidak baik Kenapa? Apa yang terjadi dengan puasa kita? Kenapa? Karena kita tidak damai dalam hati Yang kedua Indikator damai adalah Memiliki perasaan yang baik Jangan negatif Terkait dengan positive feeling Adalah Kemampuan kita Berperasaan yang baik Perasaan yang baik Tentunya Dimulai dari sebuah kesabaran Jangan kita berpuasa Di perasaan kita negatif Terus Orang yang negatif Itu akan memproduksi Hormon-hormon racun Tapi orang-orang yang berperasaan baik Dalam hati Dia akan Memproduksi Hormon kebahagiaan Hormon kedamaian Dia lebih sehat Lebih cerah Sampai akhir Ramadan Kemudian yang ketiga Indikator damai adalah Rukun dan tidak bertengkar Masa orang puasa Dikit-dikit bertengkar Rasulullah itu Adalah sosok yang sedikit emosi Dia tidak mau bertengkar Kalau kita beda Sedikit-sedikit itu emosi Teman kita tidak senyum Kita emosi Hati kita tidak damai Orang ngebut Kita tidak bisa Untuk nyalibnya Emosi Tawar-menawar Bagi ibu-ibu Untuk Kepasar Sedikit-sedikit emosi Rasulullah sedikit emosi Kita sedikit-sedikit emosi Makanya produksi Terkait dengan Jiwa Terkait dengan Produksi kebahagiaan Dan ketidakbahagiaan itu Banyak kita tidak kebahagiaan Kenapa? Karena kita Tidak mampu damai dalam hati Kemudian yang keempat Indikator damai Dampak dari sabar di bulan Ramadan Adalah mempunyai pikiran positif Baik pada diri sendiri Pada orang lain Dan kepada Allah Jika kita bertemu dengan sahabat kita Kemudian kita akan berkata Orang yang datang Dan terhadap orang lain Surah pemirsa Kita kan pernah mendapat Hadiah permen Apakah permen itu Langsung dibuka? Tidak Dia dibungkus dulu Dibungkusnya dengan kesabaran Apalagi permennya Bagus Besar Bungkusnya semakin besar Allah hanya ingin Kita melihat Bagaimana cara Membuka Bungkus permennya Dibuka Oh rupanya permennya Permen luar biasa Bisa kita nikmati Apa bungkusnya? Bungkusnya kita pakai Bungkusnya akan kita buang Itulah ujian Kesabaran Itulah sesuatu Interaksi sosial Yang bikin kadang-kadang kita Tidak sabar Dan ternyata kita harus bersabar Karena Allah berikan Sesuatu Dengan bungkusnya Kita berikan kado Kan tidak langsung Kita berikan kado kunci mobil Kan tidak langsung kuncinya Pasti ada bungkusnya Bukalah bungkusnya Dengan penuh kedamaian Setelah itu nikmatilah Apa isinya Begitulah bulan Ramadan Allah berikan kesabaran Allah berikan ujian Setelah kita melakukan Dengan penuh kebahagiaan Dengan penuh kerelaan Allah akan berikan kedamaian Di akhir bulan Ramadan Kita ceria Dan kita mendapatkan kampunan Itulah yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan Menjadi bahan rendungan kita bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax